Intro Halo sahabat Brandy, hari ini kita akan belajar tentang program linier disini sudah ada grafiknya daerah penyelesaian yang diarsip itu nah yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fungsi objektifnya yaitu 2x plus 3y nah langkahnya, ini kan jadi kita tinggal untuk mencari nilai maksimum itu langkahnya adalah mensubstitusi titik maksimumnya jadi titik maksimumnya disubstitusi nanti cari nilai terbesarnya nah untuk mendapatkan nilai maksimum itu adalah nilai maksimum adalah daerah yang diarsip itu cari titik-titik yang melilingnya itulah titik-titik maksimum berarti ini ada ini, 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 ini misalnya ini kasih nama A, ini B, ini C, ini D ya untuk A itu kita baca itu titiknya adalah 0,0 untuk yang B itu berapa? 2,0 untuk yang C kita belum tahu untuk yang D itu adalah 0,2 nah yang jadi perwasaan adalah kita harus mencari nilai C ya untuk mencari nilai C itu harus tahu berarti itu adalah titik potong dari 2 garis dan ternyata garisnya itu kita belum tahu persamaannya maka kita mencari persamaan dari garis itu misalnya ini adalah persamaan dari 1 ya ini adalah 2 oke kita cari dari persamaan garis 1 dulu kalian perhatikan titik potong terhadap sumbu X dari dan Y dari garis 1 garis 1 yang Y dulu titik potong terhadap sumbu Ynya adalah ini titik ini adalah 2 berarti 2 dikalikan dengan variable lawan dari Y yaitu berarti X ditambah titik potong terhadap sumbu X yang dari 1 kan 3 berarti 3 dikali variable lawannya yaitu Y sama dengan 2 sama 3 dikalikan jadi 2X plus 3Y sama dengan 6 ini adalah persamaan dari 1 yang 2 sama seperti tadi kita lihat titik potong terhadap sumbu Ynya tadi adalah 4 maka dikalikan dengan variable lawannya itu X ditambah yang terhadap sumbu X titik potongnya adalah 2 dikalikan variable lawannya adalah Y jadi 4 dikali 2 hingga 4X plus 2Y sama dengan 4 kali 2 adalah 8 ini bisa dibagi 2 semua ya jadi tinggal 2X plus Y sama dengan 4 ini adalah persamaan garis 2 nah dari 1 dan 2 itu dieliminasi untuk mencari titik potongnya ya yaitu yang sama adalah 2X plus 3Y sama dengan 6 yang kedua adalah 2X plus Y sama dengan 4 nah kita mau menghilangkan variable X ini koefisinya sudah sama kita langsung jatuh karena tandanya sama maka dikurangi biar habis ya 2X habis 3Y dikurangi Y adalah 2Y 6 kurangi 4 adalah 2 maka Y sama dengan 2 bagi 2 adalah 1 nilai Y sama dengan 1 disubstitusi ke salah satu persamaan biar ketemu X-nya misalnya ke persamaan 1 ya disubstitusi ya oke berarti ini jadi 2X plus 3Y nya adalah 1 sama dengan 6 2X sama dengan 6 3 nya pindah ruas ke kanan jadi min 3 2X sama dengan 6 kurangi 3 adalah 3 maka X sama dengan 3 per 2 ini adalah titik C-nya ya yaitu 3 per 2,1 nah sekarang sekarang dari titik-titik ini sudah ketemu semua substitusikan ke fungsi tujuannya ya nah disini titiknya yang A gak usah C ya karena 0,0 kita mulai dari B yaitu 2,0 C adalah tadi adalah 3 per 2,1 yang D adalah 0,2 substitusi ke fungsi tujuannya yaitu 2X plus 3Y 1 per 1 untuk yang B X-nya berarti 2 dikali X-nya adalah 2 ditambah 3 kali Y-nya adalah 0 hasilnya adalah 4 yang kedua berarti X-nya adalah 3 per 2 2 dikali 3 per 2 ditambah 3 kali Y-nya adalah 1 3 tambah 3 adalah 6 yang ketiga ini 2 kali X-nya adalah 0 ditambah 3 kali Y-nya adalah 2 hasilnya adalah 6 ya jadi hasil tadi substitusi karena ini pertanyaan nilai maksimum maka cari nilai yang paling besar ada 2 yaitu sama-sama 6 maka inilah nilai maksimumnya jadi nilai maksimum dari grafik tersebut adalah 6 oke terima kasih sub indo by broth3rmax